Teman-teman semua, saya mewakili Salira TV Mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini Serta mengaktifkan lonceng pemberitahuannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali teman-teman semuanya Saya bisa kembali hadir ya di channel Salira TV News Kali ini saya membawakan informasi tentang Universitas Terbuka Ini adalah jadwal Tuton Tutorial Online Untuk S1 Yaitu semester 2021.2 Untuk sekarang Jadi sebentar lagi akan ada acara Tuton Tutorial Online Untuk mahasiswa UT UT menyediakan layanan bantuan belajar dalam bentuk tutorial online Tuton Untuk program Tuton yang tersedia adalah Tuton Mata Kuliah Tuton tugas akhir program TAP Bimbingan Karya Ilmiah Karil Online dengan jadwal seperti berikut Nah ini teman-teman dicatat jadwalnya ya Sebentar saya Sambil minum kopi ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini mulainya itu hari Ming Hari Minggu ya Bukan hari Minggu maaf Sorry 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 Minggu Minggu ke 1 Minggu ke 2 Itu Minggu ke 1 Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu sampai 8 Jadi Untuk teman-teman ketahui bahwa Apa namanya Tuton itu adalah 8 Minggu 8 Minggu kemudian 8 sesi ya Sama dengan 8 sesi Jadi 1 Minggu 1 Sesi 1 Sesi 1 Minggu Nah seperti itu Minggu ke 1 Sesi 1 Minggu ke 2 Sesi 2 Ini teman-teman mohon maaf ya Saya sambil minum Sesi Minggu ke 3 Sesi 3 Dan tugas 1 Jadi kalau Minggu ke 3 Itu Ada tugas 1 Kemudian nanti Tugas 2 Di Minggu ke 5 Kemudian tugas 3 Di Minggu ke 7 Sesi ke 7 Bismillah Alhamdulillah Nah Kita ke bawah Itu kan ada 8 sesi teman-teman Ada 8 pertemuan ya Ada 8 Minggu Kita baca Waktunya Untuk sesi 1 Atau Minggu 1 Itu tanggal Teman-teman Catat aja ya 8 sampai dengan 31 Itu adalah untuk sesi 1 Waktunya itu 8 sampai dengan 31 Oktober Kemudian Kemudian sesi 2 Itu 25 Sampai 7 November Itu sesi 2 ya Sesi 3 Itu Tanggal 1 Sampai 14 November Nah itu ada keterangannya Untuk tugas 1 Di dalam sistem Akan tertera Duit date Sampai tanggal 14 November Namun Anda masih dapat Mengumpulkan tugas 1 Sampai Dengan tanggal 16 November Pukul 15 Katanya gitu Itu adalah penjelasannya ya Sesi 4 Tanggal 8 Sampai 21 November Kemudian sesi 5 Dan tugas 2 Itu tanggal 15 Sampai 28 November Itu ada keteranganan juga Teman-teman bisa baca Sesi 6 Tanggal 22 November Sampai 5 Desember Sesi 7 Ada tugas 3 ya Tanggal 29 November Sampai 12 Desember Sesi 8 Terakhir Tanggal 6 6 Desember Sampai 17 Desember Kayaknya segitu deh Kalau yang karir Saya enggak itu ya Dikanakan belum Jadi ya Enggak saya Fokuskan Membaca ini Tapi kalau teman-teman Yang Mau Informasinya Silahkan ini Adalah informasinya ya Untuk tuton Untuk tuton Ini Untuk tuton tab Maksudnya Untuk ini Untuk tuton tab Saya akan gedein nanti Kemudian di bawahnya Ada bimbingan karir Ya Di bawahnya Ada bimbingan karir Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 3 minggu 3 sesi Kalau bimbingan karir Kemudian Tuton TAP itu Adalah 6 minggu 6 sesi Ya Kalau tuton tab Nah Ada lagi Ada lagi Informasi ke bawahnya Oh bimbingan karir Ya Oh banyak Bimbingan karir Sorry Itu ada 8 ya Ada 8 minggu Atau 8 sesi Gitu Untuk bimbingan karir Dikanakan kita Belum lah Ya Belum untuk Kebimbingan karir Jadi ya Tidak lah Ya Oke Kita lewat maksudnya ya Tanggal-tanggal penting Nah Bawah nih Aktivasi dan konfirmasi Tuton itu Harus dilakukan mahasiswa Tanggal 14 Juni Sampai dengan 27 September Ya Sebenarnya sekarang Masih ya Jadi 14 Juni Sampai 27 September 2021 Unggah karya Ilimia 8 November Sampai 20 Desember Nah Gitu ya Perlu diinformasikan Bahwa nilai Tuton akan berkontribusi Terhadap nilai Akhir mata kuliah Sebesar 40% Jika Anda Memperoleh Skor UAS Minimal 30 Oke Itu hampir sama Dengan kemarin ya Perhatikan tanggal Tutorial Online Pada setiap Minggu pertemuan Pastikan aktifitas Anda Membaca materi Inisiasi Berdiskusi Dan mengerjakan tugas Sesuai dengan Jadwal yang sudah Ditetapkan Udah deh Habis kayaknya Teman-teman Sorry ya Saya agak Ngantuk ini ya Saya gini-gini Dikanakan ini Untuk agak menghilangkan Ngantuk gitu Padahal sekarang Baru pukul 21 Dah teman-teman Gitu aja ya Informasinya ya Informasinya demikian Kalau teman-teman Mau nanya-nanya Silahkan nanya-nanya Di komentar Nanti akan saya Coba menjelaskannya Jangan lupa subscribe Channel Salira TV News Ini Saya jadi pindah ya Ke Salira TV News Untuk hal Informasi Ute ya Saya pindah Ke Salira TV News Tidak disatukan dengan Channel Salira TV Yang sekarang Memang Seperti saya bilang tadi Akan diarahkan Lebih mengarah kepada Semacam Keindahan alam Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton